Pemirsa Kejari Sarulangun telah melimpahkan berkas terdakwa Tamrin, mantan PLT Kadis Damkar Kabupaten Sarulangun tahun 2017 terkait kasus tugaan korupsi pengadaan peralatan Dinas Pemadam Kebakaran ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Kejaksaan Negeri Sarulangun melimpahkan berkas perkara kasus tugaan korupsi pada pengadaan peralatan Dinas Damkar pada tahun 2017 atas terdakwa Tamrin pada saat menjabat sebagai PLT Kadis Damkar pada tahun 2017 ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada 1 Desember 2022. Sebelumnya, mantan PLT Kadis Damkar 2017 yakni Tamrin telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan Damkar. Pada 21 November telah dilakukan pemanggilan dan penahanan terhadap terdakwa Tamrin terkait korupsi kerugian negara di Dinas Damkar tahun 2017. dengan kerugian negara mencapai 400 juta rupiah. Diketahui, terdakwa Tamrin telah menjabat sebagai PLT Kadis Damkar dan penyelamatan Sarulangun pada tahun 2017. Terdakwa berdinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarulangun. Iqbal, Jek TV, melaporkan.